Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu, Imbas menyebut lahan 340 hektare. Imbas dari Salah menyebut luas lahan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kini, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu RI. Laporan ini dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB. Atas laporan itu, Ketua Dewan Pakar Timnas Amin Hamdan Zulfa dalam konferensi pers pada selasa 9 Januari mengatakan pernyataan yang disampaikan oleh Anies juga pernah diungkapkan oleh Presiden Jokowi-Dodo sendiri. Pernyataan Jokowi kala itu pun bahkan ada rekam jejak digitalnya dan belum pernah dibantah. Lebih lanjut, Hamdan mengatakan tim hukum Amin belum memikirkan langkah selanjutnya guna merespon laporan tersebut. Karena menurutnya saat ini semua tim sedang fokus untuk memenangkan Amin di Pilpres 2024. Sementara itu, Head Coach Timnas Amin Ahmad Ahli menyerahkan proses sepenuhnya penanganannya ke Bawaslu RI. Ahli meyakini bahwa Bawaslu memiliki integritas dalam menangani proses pelaporan. Pak Ali, Pak Ali, soal isu terkini Pak Ali. Ini kubu 02 Pak Prabowo mengatakan kemarin yang menyinggung soal lahan ini apakah pintar atau goblok gitu katanya. Nah itu juga ada kata-kata. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kami tidak perlu merespon balik apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan dalam debat kemarin adalah menyangkut masalah-masalah kenegaraan, masalah visi dan misi, serta masalah kepimpinan. Jadi, tidak ada yang keluar dari situ, dan saya kira rakyat dan para pemilih perlu mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya pandangan masing-masing pasangan calon terhadap suatu persoalan kenegaraan. Termasuk masalah-masalah etika, itu bukan persoalan personal. tapi persoalan kenegaraan yang tidak bisa didiskusikan di ruang tertutup karena menyangkut bangsa dan negara dan calon PENPES 01, Pak Anies pada debat kemarin. Apapun penilaiannya, kita serahkan pada para pemilih. Tapi tujuannya yang baik adalah dalam rangka untuk memberikan keyakinan kepada para orang yang akan dipilih. Hanya dalam konteks itu.